Pertama, Bapak Maulana Sheikh sangat senang dan bangga dengan terbitnya media sinar 5 ini. Karena menurut beliau, belum ada media Nahdlatul Waton yang benar-benar dapat mengakomodir berbagai informasi dan berita penting seputar Nahdlatul Waton. Sehingga kemampuan beliau mengisi pengajian, media sinar 5 senantiasa dibawa dan diperkenalkan kepada seluruh jamaah yang hadir. Seiring dengan perkembangan kemajuan jamaah, media sinar 5 senantiasa melakukan perubahan dan pembenahan ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2005, media sinar 5 yang awalnya terbentuk majalah dirubah menjadi tabloid yang ulasan berita dan informasinya lebih lengkap dan bervariatif. Ketika tabloid ini beredar, respon para pembaca khususnya warga Nahdlatul Waton, baik yang ada di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lainnya benar-benar antusias, bersyukur, dan mengucapkan selamat atas tergitnya tabloid ini. Di era digital yang super canggih sekarang ini, dimana segala informasi hampir seluruhnya menggunakan media internet, maka pada tahun 2018, media sinar 5 yang sebelumnya terbentuk tabloid dirubah menjadi media online dengan nama sinar 5news.com. Untuk lebih mantap dan eksisnya media sinar 5 ini, maka Ketua Yayasan Mi'razu Siban, Nahdlatul Waton Jakarta, Dr. Ndas Jai Haji Muhammad Suhaidi Esti, melantik dan menetapkan kepengurusan media sinar 5 tahun 2019 dengan diangkatnya Dr. Haji Muslihan Habib M.A.G. sebagai Direktur Media Sinar 5. Melantikan ini bersama dengan pelaksanaan kegiatan pra-perkanas Hamzan 22 di Pesang Renah Datul Waton, Jakarta, Sabtu 9 November 2019. Semoga media sinar 5news.com terus berkifra untuk mencerdaskan kehidupan umat demi kemakmuran bangsa dan negara Indonesia tercinta. Amin. Amin. Ya Rabbal Alami. Terus dukung media sinar 5.com dan sinar 5.com. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.